Intro Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan ini tentunya duel atau pertemuan yang paling dinantikan teman-teman Siapa lagi kalau bukan pertemuan Super Germaster Hikaru Nakamura menghadapi Super Germaster Magnus Carlsen Dan sebagai informasi, bahwa pada partai klasik mereka imbang dengan cepat Sehingga menuju Armageddon sebagai penentuan Dan perlu diketahui teman-teman, kemarin ada yang bertanya Bagaimana penentuan sistem Armageddon artinya teman-teman sama dengan format klasik Ketika misalkan Hikaru Nakamura putih dan juga manuskalesan hitam di format klasik Begitupun dengan Armageddonnya teman-teman Dan bagaimana permanen yang menarik ini, mari kita simak di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman disini Super Germaster Hikaru Nakamura putih memulangkan dengan Pion Ki Import Dibalas Magnus Carlsen F5 dan sebuah variasi mengejutkan dan juga agresif Dicoba oleh Hikaru Nakamura dengan F4 Gambit Raja teman-teman Dan tentu Magnus Carlsen juga menerima Gambit Raja diterima Dan mungkin pertimbangan dari Hikaru Nakamura yang mencoba menekan Magnus Carlsen pada tekanan waktu Kita harus ingat teman-teman, ini Armageddon Dimana Hikaru memiliki waktu lebih banyak dibandingkan Carlsen Dan ini juga dianalisa di dalam live Para Super Germaster juga mengatakan mungkin perspektif inilah yang dimainkan Hikaru Nakamura Kuda ke F3, maka tentunya G5 saat ini mempunyai support Pion H4 menawarkan, maka G4 mengusir kuda Kuda ke E5 dan tentunya D6 selain mengusir kuda juga membuka gajah Kuda memukul Pion G4 Kuda ke F6 simplifikasi Pertukaran terjadi, maka Menteri menerima Dan D3 saat ini membuka gajah juga mengancam Pion ke depan Kuda ke C6 pengembangan Menteri ke F3 dua kali mengancam Pion Sehingga gajah ke A6 men-support Dan juga teman-teman bahwa manusia Carlsen ke depan punya threat Dimana melakukan ancaman terhadap Menteri Juga ke depan ada forkingan teman-teman Sehingga untuk itulah Menteri langsung mundur ke F2 Mencegah ada tempo juga men-support Pion ke depan Sehingga benteng ke G8 saat ini Men-support juga ke depan gajah Juga menguasai file G Kuda ke C3 berlanjut pengembangan Gajah ke E6 saat ini Maka gajah ke D2 Dimana dengan ide mempersiapkan rokade ke depan Juga men-support Kuda Maka disini masing-masing pemain Melakukan rokade saya Menteri Berlanjut permainan tentunya dengan Menteri ke D4 Kita melihat teman-teman Manus Carlsen ingin langsung menuju endgame Karena apa target dari Manus Carlsen Hanya membutuhkan draw untuk memenangkan permainan Disini tentunya ditolak dengan Menteri ke E1 Karena walaupun sejatinya Bahwa di dalam posi ini Menerima Menteri adalah sebuah opsi terbaik Tetapi ke depan akan terjadi simplifikasi Dan cukup mudah ke depan Bagi Manus Carlsen mempertahankan juga posisi Membuat imbang Karena apabila ditolak Semisal selain ke E1 Tetapi ke F3 Inilah tujuan benteng dan juga gajah kombinasi Sehingga ada gajah ke G4 Oke oleh sebab itulah Di dalam posisi ini Menteri ke E1 Maka Menteri ke E5 saat ini Lagi-lagi menawarkan repetition Dan tentu Hikaru menorak Dengan kuda ke E2 Mencoba membuka juga gajah ke depan Mendorong juga pion Juga mengancam pion di masa depan Dan Manus Carlsen langsung F5 Saya akan menunjukkan kepada anda Beberapa yang dibahas secara live Yang pertama bagaimana bang Jika disini gajah menerima pion Terlihat gratis misalkan Masalahnya G3 dipersiapkan oleh Hikaru Dimana juga memanfaatkan pinan Gajah ke E6 Maka disini pion memukul pion Menteri ke C5 Raja ke B1 Dan ini pun masih cukup aman ke depan Yang kedua opsi terbaik yang disarankan Ialah dengan pion ke D5 Mengapa ini sangat kuat Karena apabila G3 saat ini Maka gajah dapat ke G7 Apabila gajah ke C3 juga mengancam Menteri Disini inilah poin Sebelumnya pion melaju Maka D4 bisa saat ini Dimana setelah gajah mundur kembali Gajah baru memukul pion teman-teman Dimana kedepan juga disupport oleh Menteri Memanfaatkan juga pinan Dan cukup berbahaya tentunya Namun rupanya tentunya Waktu juga cukup krisis Kita kembali ke partai aslinya Dan di dalam posisi ini Manus Carlsen juga tentunya Langsung juga melakukan simplifikasi F5 dimainkan Maka G3 saat ini Pion memukul pion terjadi Pion G juga menerima pion F Mengancam Menteri Menteri ke F5 Lalu kuda ke G3 Lagi-lagi mengancam Menteri Menteri ke F7 juga menekan pion ke depan Dan F5 teman-teman Dimana juga pancingan Menawarkan juga gajah Maka terlebih dahulu Gajah memukul gajah skak Disini benteng menerima Apa yang harus dimainkan teman-teman Gajah ke D7 Dan ini cukup penting Sehingga Menteri ke depan Yang memukul pion Karena sebelumnya Saya akan menunjukkan kepada anda Apabila langsung gajah Menerima pion Masalahnya kuda dapat Memukul pion teman-teman Dan ini ke depan Cukup komplikatif Tetapi berbeda Ketika manus Carlsen Memainkan gajah mundur Maka disini Raja ke B1 teman-teman Karena apabila Kuda langsung memukul pion Menteri memukul pion A2 sangat berbahaya Ancaman skak mat Benteng ke D1 Membuka ruang bagi Raja Dilakukan skak Raja ke D2 Menteri juga langsung memukul pion Kita lihat teman-teman Disini juga ke depan Cukup terbuka Posisinya kuda dapat aktif ke depan Secara komputer pun hitam Lebih baik Oleh sebab itulah Di dalam posisi seperti ini Setelah dimainkan Gajah ke D7 Raja ke B1 Dari Hikaru Nakamura Berlanjut kuda ke E5 Menempatkan di sentral Kita lihat ada Forkingan ke depan Sehingga Menteri ke E3 Pion memukul pion Berlanjut Maka saat ini Tidak dibuat gajah Karena gajah ke depan Untuk Vian Seto teman-teman Pion dibuat menerima Gajah ke C6 Tentunya mengancam benteng Kuda ke E4 Saat ini Dimana juga gajah ini Dipersiapkan amunisi ke depan Sehingga disini Raja ke B8 Sangat penting Apabila dicoba Tergiul langsung Menerima pion ini teman-teman Masalahnya gajah ke H3 Memang bisa dibalas Dengan kuda menutup Maka Menteri ke E2 Saat ini Hal 5 memang bisa Tetapi ini cukup Mengganggu teman-teman Apalagi juga Waktu cukup krisis Artinya apa? Mereka memiliki Waktu yang tidak punya Inkremen teman-teman Oleh sebab itulah Magnus Carlsen Mengamankan terlebih dahulu Raja ke B8 Maka gajah ke H3 Tetap Benteng ke E8 Benteng ke C1 Dan gajah ke D5 Karena seperti ini Memang ada sebuah Opsi yang cukup menarik Tetapi yang menjadi Tantangan teman-teman Disini punya peluang Kemenangan yang cukup cepat Dari manus Carlsen Anda pospede ini Apa kira-kira Opsi brilian Yang bisa dilakukan Oleh hitam Di dalam posisi Seperti ini Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda Yang bisa menemukan Langkah itulah Dengan kuda Memukul Pion D3 Ini langkah brilian Yang bisa terjadi Tentunya Bagaimana melanjutkan Yang pertama Benteng menerima Kuda tentunya Masalahnya disini Langsung gajah juga Memukul kuda Benteng akan tumbang Yang kedua Mungkin juga ada Sebuah kombinasi Benteng memukul Gajah bang Baru ke depan Memukul kuda Masalahnya disini Hitam punya langkah Spektakuler Kuda ke B4 Dimana mengancam Benteng Mendukung menteri Kedepan Mengancam juga skak Sehingga menteri KB3 Mencegah Ditukarkan saja Teman-teman Pion memukul Benteng Tetap disini Kualitas hitam Jauh lebih baik Kita kembali Kembali teman-teman Ke partai aslinya Di dalam posisi ini Tentunya gajah Langsung ke D5 Maka benteng Ke2 saat ini Gajah baru Memukul pion skak Raja ke A1 Gajah ke D5 Kembali Dan kuda ke G5 Mengancam menteri Menteri ke D7 Berlanjut Dimana juga Selain mengancam Kedepan Juga ada Ancaman skak Dan ini tidak bisa Diseplahkan Sehingga menteri KD4 Mencegah menteri Karena seperti ini Apabila dicoba Pion melaju Semisal Maju Membuka juga gajah Masalahnya disini Menteri ke A4 Skak Sangat berbahaya Dan ini Ancaman skak Dimana raja ke B1 Gajah melakukan skak Ini adalah Pola skak Raja ke B1 Menteri ke A2 Adalah skak Oleh sebab itulah Kita kembali Di dalam posisi ini Hikaru Nakamura Menteri ke D4 Maka menteri KB5 Lagi-lagi ke depan Mendukung skak Raja ke B1 Maka kuda ke C6 Ikut membantu Permainan Juga menawarkan benteng Benteng memukul Benteng skak Pertukaran Menteri ke C3 Menghindar Maka gajah ke B3 Saat ini Dengan ide ke depan Mendukung juga Menteri ancaman skak Maka kuda ke E4 Juga menutup Sewaktu-waktu ke depan Akses dari benteng Maka disini Menteri ke A4 Fokus rencana Benteng ke F1 Membuka ruang Bagi raja Disini teman-teman Dua kombinasi ini Belum bisa Sehingga kuda Diaktifkan Manus Carlsen Dibuat semua Perwira full Untuk ikut menyerang Gajah ke G4 Maka gajah ke C2 skak Raja ke C1 Menteri ke A1 skak Raja ke D2 Menteri memukul benteng Maka disini tentunya Menteri memukul kuda Gajah saat ini memukul pion Juga ancaman ke depan Teman-teman Dan di dalam posisi ini Kuda juga langsung kembali Mengancam benteng Yang menjadi tantangan Saat ini teman-teman Anda pospili ini Apa langkah pambungkas Yang membuat juga Hikaru Nakamura menyerah Di dalam posisi Seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda Bisa menemukan Langkah itulah Dengan benteng Ki 2 skak Langkah brilian terakhir Disini juga Hikaru Nakamura menyerah Karena sebelumnya Juga serba salah Teman-teman Saya akan menunjukkan Kepala anda Bagaimana jika Di dalam posisi ini Menteri mencoba Menerima gajah Misalkan Masalahnya Menteri akan ke F4 skak Waktu yang sama Juga teman-teman Untuk mengancam Kuda jelas Unggul kualitas Sehingga di dalam posisi ini Dicoba kuda ke F6 Akan tetapi Benteng Ki 2 Disini juga Hikaru Nakamura menyerah Karena apa Raja mencoba Menerima gajah Masalahnya disini Dilakukan skak Teman-teman Raja berpindah Disini dilakukan skak Raja tentunya kembali Maka disini dilakukan Juga skak Mat Menteri ke C2 Satu lagi Opsi teman-teman Bagaimana jika gajah Saat ini menerima benteng Masalahnya Menteri melakukan skak Teman-teman Memukul gajah Raja berpindah Dilakukan skak Raja tentunya ke B4 Maka C5 skak Menteri akan tumbang Jelas disini Hitam sangat umur Luar biasa tentunya Bagaimana lagi-lagi Pertemuan dari Hikaru Nakamura Menghadapi Manus Carlsen Berikut tingkat akurasinya Dan juga Standing teman-teman Ulasan permainan dari Computer menunjukkan Bahwa tingkat akurasi Dari Hikaru Nakamura 81,6% Dan dari Grandmaster Manus Carlsen 89% Dan ada pun standing Setelah ronde ketiga Adalah sebagai berikut Permainan yang tentunya Dipimpin oleh Fabiano Caruana Diikuti Alireja Firoja Hikaru Nakamura Gukes Doma Raju Anis Giri Nodirbek Abdusatorov Wesley So Magnus Carlsen Sakyama Medyarov Dan Ari Antari Badan teman-teman Demikilah ulasan catur hari ini Jika kawan-kawan suka Dengan konten catur menarik Seperti ini Tukung kami dengan cara like Subscribe Dan juga share Yang membuat kami Semakin bersemangat lagi Di dalam mengupdate Konten catur menarik lainnya Apabila ada saran Kedepan dan juga request Jangan ragu Tuliskan di kolom komentar Dan kami akan berusaha Membuat request Dari anda Tentunya tuliskan juga Di kolom komentar Siapa dukungan anda Menjuarai tournament ini Salam catur talk Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax